Hai selamat berjumpa kembali dengan YouTube saya Sugoro Nirgantara kali ini saya akan membagikan tips cara menangani atau cara menambal atap yang bocor baik itu genteng yang sekiranya bisa ditangani sendiri ini saya berada di atas genteng ya ini akan saya tambah adalah terbuat fiber ya jadi penanganannya juga beda dengan genteng nah yang perlu dipersiapkan alat-alatnya adalah ini ya ini namanya tuh namanya glass pro silikon silen ya dengan tembakannya sekalian karena sudah satu pasang ini sebetulnya fungsinya untuk akuarium sebetulnya untuk kaca tapi tergantung kebutuhan bisa untuk menambal dalam keadaan diperlukan dan sekiranya bisa untuk ditambalkan jadi tidak perlu harus dikaca di 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 lembok pun bisa nempel ya jadi ini pertama-tama kemudian ini no drop ini yang penting ini no drop ya kalau no drop sesuai kebutuhan saja tidak harus besar dengan catatan jangan ditambah air karena kalau ditambah air tidak akan berfungsi maksimal ya karena ini no drop ini terbuat dari karet ya jadi nanti setelah kering dia biasanya kayak kumpalan karet jadi sebagai pengganti lem saja ini ada tiga warna hitam putih maupun pening kebetulan saya pakai yang putih dengan tujuan supaya kelihatan kalau sudah barang yang sudah ditambah kelihatan putih karena kalau pening mungkin telah kelihatan ketebalannya ya jadi saya pakai putih kemudian ini ini namanya glass bowl ya ini saya beli banyak nah ini glass bowl ini tidak sembarang toko besi ada harus toko besi besar ini biasanya baru menyediakan yang begini ya ini sesuai kebetulan saja ini kebetulan saya beli memang kan banyak mungkin sekitar 10 ini nah ini dari glass bowl ya sudah dipotong begini ini saya potong-potong gitu ini agak-agak tahu ya dengan kena tangan atau kena kulit jadi harus ya sedikit hati-hati nah ini bahan-hati yang amplas ya ini amplas ya mungkin tahu ya untuk dibersihkan dulu yang mau ditambah kita amplas dulu nah ini yang sudah saya tangani begini ini yang ini yang belum ya nanti kita amplas kebetulan ini sudah nah ini yang sudah saya tangani nah prosesnya begini itu yang kalau yang besar kita tambah kita tembak dulu ini kita tembak dulu ini nah nah itu dan luarnya luar ini ya lemnya kita ratain aja pakai tangan supaya ini sudah terakat ya dari ini dari fibernya terakat ini nanti akan kita tambah pakai ini nah supaya lebih singkat ini caranya begini ini caranya begini ini begini karena kalau lainnya sudah kerennya bukan saya di pinggirnya kita kita cat aja pakai mood drop nih jangan pakai air ya ngomong pakai air supaya maksimal ini sudah saya potongnya besar-besar kebutuhan saja kemudian ini kita tempelkan sini hai 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 sudah menempel nanti kita akan ini semua nanti sudah menempel nanti kita akan dua kali Hai nanti kita akan dua kali m2 kali lapisan ya supaya kuat kita sudah ya ini yang sudah tadi Hai yang sudah tadi agak lama bisa tempel lagi satu lagi karena memang harus dua kali semuanya maksimal saya Allah sudah tidak akan berkurang lagi Oh ya nah nih yang sudah ya ini kita satu lagi tadi sudah satu lapis ini satu lagi nah tebal kalau sudah kering sudah dua lapis kita cat lagi begini sudah harus sudah di diamkan nanti akan kering sendiri begitu pun yang kecil-kecil ini yang kecil-kecil sudah saya tangani Oh ya sebelum melanjutkan di channel saya Sukur dirgantara subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng terima kasih ini ini untuk selanjutnya yang kecil-kecil ini yang kecil-kecil ini saya potong nanti ya nah ini seputar tempelin gini tapi cukup supaya tempel-tempel lain-lain saya nempel selama dua kali Hai tadi sekali ya di satu lagi nih Hai mungkin kita kasih lebih lagi selaga kering pulang lagi pakai no drop jangan pakai air ya no dropnya ya supaya menjadi karet nanti nah gitu ya mudah-mudahan Hai jangan lupa sekaligus membawa kopi ya tembikian terima kasih semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ikutin terus channel saya Sungur dirgantara kali ini saya beri judul cara mengatasi kebocoran yang sangat sederhana dan simpel terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih